Terima kasih telah menonton. Curah hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Bogor, pada Sabtu-Tanggal 21 Agustus 2021, sekitar pukul 16 WIB, mengakibatkan Kali Cimanceri menghantam tiga kecamatan, diantaranya, Kecamatan Cigudek, Kecamatan Parung Panjang dan Kecamatan Rumpin. Kecamatan Rumpin Kali Cimanceri, yang berhulu di wilayah Cigudek dan Rumpin ini, melintasi ke desa Tegalega Kecamatan Cigudek. Sedangkan untuk kecamatan Rumpin, Kali Cimanceri melintasi desa Cipinang, desa Kertajaya dan Mekarsari, yang selanjutnya ke desa Dago Kecamatan Parung Panjang. Data yang diperoleh, terdampak sebanyak 130 rumah terendam banjir di desa Tegalega Kecamatan Cigudek, Kabupaten Bogor. Banjir tersebut menerjang di dua titik, diantaranya Kampung Nunggaherang dan Kampung Binong, tercatat sebanyak 475 jiwa yang terdampak. Sedangkan, dampak lainnya, terdapat 130 rumah di dua kampung ikut terdampak akibat luapan kali Cimanceri. Dan berusaha terdampak akibat keempat. Perkara apabila kumpul ke pahlawan. Dan di dunia akan berusaha terdampak akibat. Terima kasih. Dan berusaha terdampak akibat. Dan di dunia akan terdampak akibat. Terima kasih. Sedangkan di desa Dago Kecamatan Parung Panjang, terdapat sebanyak 40 kepala keluarga atau 147 jiwa mengungsi di pesantren Nurul Falah dan beberapa rumah warga lainnya. Hal itu pun akibat adanya luapan Kali Cimanceri yang menerjang kampung Dago Hilir RT 02-02, desa Dago Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Banjir tersebut akibat hujan dengan intensitas yang tinggi dan terus-menerus, sehingga mengakibatkan banjir aliran Kali Cimanceri. Banjir tersebut masuk ke area pemukiman warga. Kedalaman air di pemukiman warga sampai 1 meter hingga 1 meter setengah. Kedalaman air di pemukiman ormbol damai. Ketalaman air di pemukiman, masukan landas tautan yang di Yayino. Ketalaman air di pemukiman jari dan Ketalaman air di pemukiman. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kedalaman air di pemukiman warga sampai 1 meter hingga 1 meter setengah Sementara itu, Camat Rumpin, Ade Zulfami menuturkan Musibah banjir itu terjadi di desa Cipinang, Sukasari, Mekarsari, dan Kertajaya Musibah banjir itu terjadi di desa Cipinang, Sukasari, dan Kertajaya Dari data sementara yang didapat, ada puluhan rumah warga, tempat sarana ibadah, sarana pendidikan dan lahan pertanian milik warga terendam banjir Ia sendiri sudah melakukan identifikasi dan asesmen secara langsung ke lokasi bencana agar didapat data-data dan keterangan yang lebih pasti dan lengkap Ia memastikan, pihak Musibah Rumpin bersama BPBD, Binsos dan pihak terkait lainnya yang kompeten dalam penanganan bencana akan segera-gera cepat menangani musibah banjir tersebut Dari laporan sementara yang didapatnya, musibah banjir di kampung Sikeng, desa Sukasari telah merendam rumah warga dan sarana fasun mesjid dan pondok pesantren Ade mengaku, begitu pula di kampung Jatinunggal, desa Cipinang ada puluhan rumah warga dan satu pondok pesantren terdampak luapan banjir akan tetapi banjir tersebut langsung surut Sementara di kampung Karekel, desa Kertajaya laporan yang diterima ada 10 rumah yang terdampak banjir Sementara itu, Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor Adam Hamdani menuturkan saat ini tim reaksi cepat BPBD telah melakukan kaji cepat di lokasi bencana banjir tersebut Di lokasi saat ini air sudah surut, tidak ada korban jiwa, warga yang mengungsi juga tidak ada Kebutuhan darurat logistik adalah air bersih dan perlengkapan serta kebutuhan pangan sehat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!